Hai semuanya di video kali ini aku akan mencoba membuat tutorial match background and subject atau menyesuaikan latar dengan subjek di aplikasi pitch art disini aku hanya menambahkan foto ini sebagai latar lalu efek cahaya kemudian foto aku yang sudah dihapus latarnya dalam video tutorial sebelumnya dan untuk hasilnya akan menjadi seperti ini Oke langsung saja disini kita akan membuka aplikasi piece art Oke disini kita sudah masuk aplikasi piece art untuk backgroundnya kita akan memilih yang ini dan disini kita akan mengatur untuk resolusinya menggunakan 3 banding 4 kalau sudah klik centang selanjutnya disini kita akan merubah langitnya disini kita akan pilih menu stiker lalu kita akan ketik di pencarian yaitu planet oke disini kita akan menggunakan yang ini kemudian kita perbesar lalu pilih blending ubah pengaturannya menjadi screen oke selanjutnya pilih ikon eraser di sini kita akan mengecilkan ukurannya saja yaitu kira-kira 20 lalu kita akan menghapus bagian yang berada di gedung hapus perlahan hapus perlahan oke kalau sudah kita klik centang kemudian centang lagi selanjutnya disini kita akan memasukkan efek cahaya sunset pilih add photo lalu pilih gambar yang ini kemudian sesuaikan penempatannya di sebelah sini lalu kemudian pilih pilih blending lalu pilih screen pilih ikon stiker di sini kita akan memasukkan planet yaitu yang ini kemudian pilih blending lalu pilih screen kalian bisa merubahnya disini kalian bisa merubahnya disini lalu kita akan memutarnya sesuaikan dengan arah cahayanya kemudian pilih ikon eraser disini kita akan menghapus di bagian sebelah sini kita akan menurunkan ukurannya saja di sini saya akan menggunakan yang sepuluh hapus perlahan kemudian kita akan menghapus bagian ini dengan mengecilkan ukurannya oke di bagian ini kita akan merestore karena ada beberapa bagian yang sudah terhapus oke kalau sudah klik centang oke selanjutnya disini pilih add photo disini saya akan memasukkan objek yang sudah saya hapus backgroundnya untuk tutorial menghapus background sudah saya share di video sebelumnya lalu pilih ikon adjust disini brightness kita akan menurunkan hingga minus 10 lalu untuk kontrasnya atur hingga plus 25 langsung loncat kita ke saturasi kita akan atur yaitu di minus 30 kemudian pilih ikon highlight disini kita akan mengaturnya di minus 30 kemudian untuk temperaturnya vulkan hingga 100 dimana insya melalui melalui dengan kemudian pilih ikon foto kita akan memasukkan cahaya sunsetnya lalu pilih menu blending lalu pilih screen kalau sudah klik centang oke kemudian kita akan mengatur untuk bayangannya yaitu sesuaikan arah cahaya selanjutnya pilih ikon draw lalu kita perbesar pilih ikon brush untuk size nya kita setting di 80 lalu kemudian opacity nya kira-kira di 10% oke kita akan mengatur untuk size nya lagi kira-kira di 10% lalu untuk bayangan wajib kita memberinya dengan warna hitam kemudian kita beri perlahan di sebelah sini oke kira-kira cukup untuk bayangannya selanjutnya pilih ikon stiker disini kita akan memasukkan gambar burung ketikkan di pencarian yaitu burung disini kita akan menggunakan yang ini lalu kita akan mengatur untuk kapasitasnya oke selesai semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin mencobanya link nya sudah saya sediakan di deskripsi oke terima kasih sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax